Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tan Dianta MPS. Begini judulnya, Kisah Pariyaji Bohong Kesurga. Kisah seorang yang namanya Pariyaji, bohong, dan menipu kalau dia itu kesurga. Ya, Pariyaji ini selalu berkuar-kuar bahwa aku sudah sering kesurga katanya. Itu kata si Pariyaji itu. Cara kesurganya gimana? Tunggu, tunggu, tunggu. Saya akan masuk dalam kamar. Aku mau puasa, mau semedi. Kalian semua nggak boleh nganggu. Aku puasa tiga hari, tiga malam. Di dalam kamar. Kalian nggak boleh nganggu. Ya, lalu berpuasa dan semedi di dalam kamar. Setelah tiga hari, tiga malam, tiga kali dua puluh empat jam, atau tujuh puluh dua jam. Lalu dia boleh ditemuin. Lalu dia cerita, aku baru saja ke surga. Di surga aku ketemu sama orang yang rambutnya putih. Baik banget. Lalu dia ngomong, anakku, itu bapakku di surga. Terus pesennya apa? Oh, dia pesen banyak. Salah satu contohnya ya. Ya, itu harganya dinaikin aja minyaknya. Minyak apa, Pak? Ya, pokoknya minyak yang kamu jual itu harganya dinaikin. Saudara-saudara, di dalam satu Petrus tiga ayat delapan, dua Petrus tiga ya, seri-seri. Dua Petrus tiga ayat delapan, satu hari time yon alah, itu seribu tahun di bumi. Satu hari time yon alah, seribu tahun di bumi. Artinya, satu detik di surga, itu empat hari di bumi. Empat. Satu detik di surga, empat hari di bumi. Itu pariadi itu katanya naik ke surga. Lah kok cuman tiga hari? Nggak sampai satu detik dong. Cuman 0,75 detik. Ketahuan nipu, ketahuan bohong. Di surga cuman 0,75 detik. Ting gitu doang. Musa itu empat puluh hari, empat puluh malam bertemu berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Musa itu empat puluh hari, empat puluh malam. Itu artinya sepuluh detik, Musa itu sepuluh detik berhadapan dengan alah. Itu di bumi empat puluh hari, empat puluh malam. Lah ini si pariadi tukang tipu ini, ya. Pariadi tukang tipu ini cuman tiga hari. Semedi di kamar. Ketahuan nipu, ketahuan bohong. Ya. Lalu dia bisa menipu banyak orang dengan cerita dia naik ke surga. Pak, siapa itu Pak Parihaji? Itu siapa, Pak? Parihaji adalah mantan tokoh desa Kalipentung, Duren Tinggi. Parihaji ini sudah mati. Mati ke alam maut. Nanti jurusan neraka. Saya ulang. Parihaji adalah seorang tokoh, mantan tokoh desa Kalipentung, Duren Tinggi. Parihaji ini sudah mati. Jadi dulu waktu hidup dia berkuar-kuar. Aku sering ke surga katanya. Cuman 0,75 detik. Ya. Tuing gitu doang. Ke surga macam apa itu? Lalu ke surga ketemu si bapak katanya. Ya. Makanya ketika sudah mati, Parihaji ini pulang ke rumah bapaknya. Ternyata bapaknya itu ada di alam maut. Jurusan neraka. Teriak-teriak dia kepanasan dia. Siapa Pak Parihaji itu Pak? Parihaji adalah mantan tokoh desa Kalipentung. Kalipentung, Duren Tinggi. Sudah mati dia. Bisa aja HTD ini. Ya. Musa itu 40 hari, 40 malam. Ketemu sama Tuhan itu. Kalau time zone Allah cuman 10 detik. Lah ini ngaku ke surga cuman 0,75 detik. Ketahuan bohong. Dulu matematikanya nilainya 4 itu. Parihaji itu matematikanya nilainya 4. Makanya dia nipunya nipu bodoh banget. Musa ke surga 0,75 detik. Ngapu sih itu ya. Untungnya si Parihaji ini sudah mati ya. Mantan. Mantan apa tadi? Mantan tokoh desa Kalipentung, Duren Tinggi. Padat singkat dan clear. Maksudnya apa nih HTD? Ya maksudnya jangan mau ditipu sama si Parihaji itu. Ya. Si Parihaji. Mbok pake matematika yuk. Anda yang pinter matematika. Ya. Ya. Satu detik di surga itu 4 hari di bumi. Lah ini Parihaji cuman 3 hari. Puasa katanya. 0,75 detik. Musa saja. 40 hari, 40 malam. Cuman 10 detik ketemu sama Tuhan. Ngerti? Ketauan nipu ya. Ketauan nipu matematikanya dulu nilainya 4. Siapa Pak Parihaji itu Pak? Tokoh desa Kalipentung, Duren Tinggi. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.